Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Nurse Jaga, di Olbi Channel Channel tempat berbagi tips dan informasi seputar dunia kesehatan yang bermanfaat untuk sobat sehat, beserta keluarga Sobat sehat, memasak tanpa minyak goreng rasanya sangat mustahil bagi kebanyakan menu makanan di Indonesia Padahal, banyak yang sudah tahu bahwa mengkonsumsi makanan berminyak dan digoreng terlalu banyak tidak baik untuk kesehatan Namun, kamu tidak harus menghentikan menggunakan minyak Sebab, ada tips menggunakan minyak goreng secara sehat Saat memasak dengan minyak goreng kamu tidak harus memilih antara rasa dan kesehatan Namun, perlu diingat bahwa semakin sedikit menggunakan minyak, maka akan lebih banyak kualitas kesehatan yang dirasakan Ini adalah salah satu cara menggunakan minyak dengan cara yang sehat Cara mengolah makanan yang paling sering dilakukan adalah menggoreng dan menumis Penggunaan minyak goreng sehari-hari memang tidak bisa dihindari Taukah kamu, memasak dengan menggunakan minyak goreng yang terlalu banyak dan sering sebenarnya tidak baik untuk kesehatan Melansir dari American Heart Foundation Berikut ini, aturan menggunakan minyak goreng agar tetap mempertahankan makanan yang sehat Antara lainnya itu Nomor 1 Hindari memanaskan minyak goreng dengan suhu terlalu tinggi Temperatur saat menggoreng harus tepat Bila minyak belum panas tapi makanan sudah dimasukkan akan menyebabkan makanan terlalu banyak menyerap minyak Sedangkan bila terlalu panas, makanan juga menjadi cepat gosong Sementara bagian dalamnya mungkin masih belum matang Selain itu, gunakan minyak secukupnya agar senyawa yang terbentuk dari pemanasan tidak terlalu banyak Nomor 2 Tiriskan makanan setelah digoreng Setelah digoreng, ada baiknya makanan ditiriskan dulu dan serap minyak dengan menggunakan tisu kertas untuk mengurangi kelebihan minyak Nomor 3 Ganti minyak baru Idealnya, penggunaan minyak goreng hanya sekali saja dengan suhu di bawah 120 derajat celcius Namun, minyak goreng sebenarnya masih bisa digunakan hingga 3 kali Hindari menggunakan minyak yang sama berkali-kali Sebab, minyak yang semakin sering dipanaskan dapat mengalami kerusakan karena adanya oksidasi yang membuat makanan menjadi bau Sebaiknya, ganti minyak dengan yang baru bila Minyak berubah warna menjadi kecoklatan bahkan menghitam Minyak mengeluarkan bau yang sangat kuat, apalagi sampai berbau tengi Minyak mengeluarkan asap berlebih bahkan pada suhu normal Muncul buih berlebihan di sekitar makanan yang sedang digoreng Nomor 4 Simpan minyak dengan baik Simpan minyak dalam wadah tertutup, tidak terkena cahaya, dan di tempat yang sejuk Agar kandungan pada minyak tidak mengalami perubahan Nomor 5 Gunakan takaran minyak saat menggunakannya Kamu bisa saja menggunakan lebih banyak minyak dari yang dibutuhkan Terlalu banyak menggunakan minyak dapat menambah kalori dan mempengaruhi selera makan Sebaiknya, gunakan sendok mengukur takaran minyak Sehingga kamu bisa menggunakan minyak sesuai yang dibutuhkan Sobat sehat Saat ini tersedia beragam jenis minyak Untuk memasak dengan berbagai merek yang dijual di pasaran Semuanya menawarkan keunggulannya masing-masing Berikut ini beberapa kriteria minyak goreng yang sehat Antara lainnya itu Nomor 1 Kandungan lemak jenuh yang rendah Minyak goreng yang sehat adalah memiliki kadar kandungan lemak jenuh yang lebih sedikit Dibandingkan dengan lemak tak jenuh yang ada dalam komposisi minyak tersebut Hampir semua minyak mengandung lemak jenuh maupun lemak tak jenuh Hanya komposisi kadernya yang berbeda Perlu diketahui Minyak kelapa mengandung lemak jenuh yang sangat tinggi Yaitu 91% Sedangkan lemak jenuh pada minyak sawit Hanya 51% Dan minyak tak jenuhnya cukup tinggi Yaitu 49% Selanjutnya Minyak kacang tanah memiliki kandungan lemak tak jenuh yang lebih tinggi Dari lemak jenuhnya Yaitu 81% Dibanding 19% Sedangkan komposisi kandungan lemak tak jenuh dan lemak jenuh pada minyak kedelai dan minyak zaitun Yaitu 85% Dibanding 15% Nomor 2 Titik asap tinggi Minyak goreng yang berkualitas baik Juga memiliki titik asap yang tinggi Artinya Pada temperatur tinggi Minyak tidak mudah berasap Titik asap adalah temperatur Ketika minyak dipanaskan sebelum keluar asap Dan berubah warna Yang menandakan berubahnya komposisi dalam minyak Nomor 3 Tidak cepat berubah warna Ciri-ciri minyak yang baik Adalah yang berwarna bening Dan tidak cepat menghitam Sehingga Meminimalkan resiko kanker Nomor 4 Memiliki karakter seperti air Selain itu Minyak goreng yang bagus Juga harus memiliki karakter seperti air Yaitu Tidak lengket Mudah mengalir Dan tidak menempel di makanan Sebab Apabila terlalu menyerap di makanan Maka bisa menimbulkan resiko obesitas Dan penyakit lainnya Baik Sobat Sehat Itu tadi video terbaru dari Olbi Channel Semoga bermanfaat Bisa menambah pengetahuan Serta wawasan Sobat Sehat dimanapun Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Agar Sobat Sehat tidak ketinggalan Informasi terbaru dari Olbi Channel Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh